Intro Apakah wanita berdosa Bila meminta jatah atau uang belanja Tetapi tidak dikasih Lalu si suami ngomongnya kasar Dan si wanita itu ngomel-ngomel Dan mendiamkan suaminya selama dua hari Tolong tahu siahnya ustad Wanita ini tidak ingin menjadi ahli neraka Suami pendiam Kalau diajak ngobrol dari hati ke hati Selalu penyakit kasarnya kumat lagi Bila Ustadz bila dalam Saya bertanya ada yang salah Mohon dimaafkan Terima kasih atas tausihnya Dan salam dari kami Cabang Rebang Tangkas Lampung Ya Waalaikih waalaikih salam Waalaikih waalaikih salam Waalaikih 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 salam Waalaikih waalaikih salam Nah yang tanya ini Suaminya mendengarkan tidak? Kalau menurut cerita beliau Mendengarkan setiap akad Oh setiap akad mendengarkan Ya mudah-mudahan kali ini juga mendengarkan mendengarkan mungkin resikonya kamu nanti pulang dari sini dimarah pengisin-isin ke aku ya di rumah ke waksa Indonesia ya maka itulah kalau suamimu tadi mendengarkan tiap akad mungkin dua atau tiga akad yang lalu itu berasur kewajiban suami terhadap istri kalau itu mendengarkan saya kalau mestinya kalau mendengarkan itu betul sudah ada berubah dan ada hak istri terhadap suami berasur dua minggu yang lalu itu ya ada itu artinya berasur sebelum ini ya kan jadi kalau istri minta belanja kepada suami uang untuk belanja untuk kebutuhan itu wajar memang itu kewajiban bagi suami kewajiban tapi istri juga harus tahu kalau minta belanja hari ini misalnya kok tidak diberi harus tahu tidak diberi karena apa mungkin mungkin apa tidak punya kalau suaminya suaminya kerja harian bar sakit dua hari tidak kerja kok lagi waras buat jali duit baru waras kan belum kerja anda suami itu dapatnya uang sekarang ini kerja sekarang dapat uang sekarang ini libur tidak dapat uang namanya pekerja pekerja harian harian lepas kalau lepas kerja ya lepas uangnya nah diminta nah mestinya istri tahu kalau memang sekiranya tidak punya duit ya sudah nah mungkin semua suami kata kasar tadi karena di jali duit orang menai mergoni orang duit lah kamu ngumel-ngumel tadi tadi kan ngata-ngata ngumel-ngumel tadi yang ngumel-ngumel ini kadang-kadang melampaui batas ya ngumel-ngumel ini melampaui batas yang ngumel-ngumel ini orang Jawa yang ngumel kasar tenan ya semua penghuni hutan metuk abih salah satu yang tadi yang bertanya di akad pagi ini sampai menyamakan suaminya itu dengan apa penghuni hutan apa celeng nah ya dia pertanyaan di akad pagi suaminya dikandaknya suaminya itu celeng lah ini suaminya celeng istrinya apa istrinya menung sangat memalukan menung kok kawin kalau celeng ke dunia kan gitu suaminya ini celeng ini aku bujokku celengnya itu aku apa ini seleng mah menung berarti menung bujok celeng dunia kan malu marah nah jadi ya istri minta suami minta jatah belanja keluarga itu boleh tidak salah tapi kalau memang suaminya sedang tidak punya ya jangan marah-marah apalagi tahu pekerjaannya memang harian lepas nah kecuali kalau memang kamu lihat punya suamimu punya uang kok dimintai gak boleh apa sebabnya ditanya dengan baik itu untuk beli beras untuk makan hari ini tidak ada uang kalau tidak diberi nanti terus dimakan makan apa hari ini anak-anak kita dimasakkan apa gitu gitu namun demikian walaupun si suami punya kewajiban memberi nah ke istri tapi menurut kemampuannya saja dan berasal yang lalu sudah diterangkan ya suami itu kewajiban memberi makan istrinya kalau suami tadi makan ya kalau suami sendiri tidak makan tidak ada yang makan bagaimana memberi makan istrinya tapi ada yang suami yang kadang-kadang tidak sujur suami yang rumah orang makan ya karena saya sendiri tidak makan lagi ke suramangan kalau yang jalan saya jajan warung suaminya warung saya jajan makan saya yang saya hatis nabi itu beri makan istrimu kalau kamu tidak makan saya hadis saya makan saya saya jajan warung jalan itu penipuan maka kembali ini pada yang paling baik itu maka suami itu harus memahami agama kalau tidak paham agama apa kamu jadi istri apa jadi suami tidak mungkin jadi baik kata nabi begitu siapa digendaki Allah menjadi orang baik orang itu dipahamkan tentang agamanya kalau ngaji istri saya minta uang untuk beli untuk nafkah untuk hari ini saya punya tidak diberikan tidak takut pada istri tapi takut pada Allah jadi saya mendolim itu kalau paham tentang agama kalau punya amin mendolim berarti itu kewajiban saya memberi naga istri memberi anak anak itu kewajiban saya sebagai suami itu sadar kalau orang paham kalau tidak paham jadi jari duit kok duit kok jari duit kok rata menek duit nah itu orang paham si istri itu memang tidak kewajiban mencari nafkah itu tidak wajib tidak wajib yang wajib mencari nafkah itu suami maka kalau istri tidak wajib mencari nafkah kalau tidak punya minta pada suami itulah jadi kalau suami ngerti agama kalau diminta tidak atau belum memiliki ya dikatakan dengan baik dikatakan dengan sopan dengan baik jadi kali ini kami kami tidak kerjakan tidak uang nanti kalau Allah telah memberi rezeki pada kita kita bersama kita kita usahakan itu jadi jangan menikah 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 itu membangun rasa cinta dan kasih sayang mengerti rasa kewasiban dan tanggung jawab apa yang menjadi kewasibannya yang menjadi haknya memahami itu semua diajarkan dalam agama kalau tidak paham agama yang meminta haknya saja tidak melakukan kewasibannya semuanya maka harus paham ini saudara-saudara ya diangkat pagi ini penghasilannya paling komplit apa tadi pelacur ya ada suaminya mengajak kumpul sama dia itu dibayar sekali itu yang ada di sini komplit kunek-unek dalam hati keluar semua karena keluar akan minta jalan keluar coba bayangkan orang yang di luar ngaji di luar ngaji di luar langsung keprok keprok udah tahu-tahu ketemu udah bau-bau busuk ternyata dibuang di hutan atau buang di sungai dan sebagainya atau dipotong-potong tubuhnya dimutilasi itu itu karena jalan jodek itu jalan keluarnya tak teko ke sopo kan dan ini malah ngomel-ngomel itu tidak ada jalan alhamdulillah kalau suaminya uamimu sudah 20 tahun ini kekurangannya apa koreksi mulai mulai yang jalan jalan itu mengkurangnya duit yang dia dia sampai kabeh suami begitu ya gue sampai kabeh di semua diperbagi ya mengkurang yang jalan duit nekat nah gitu nah sakit diperbaiki masing-masing yang kurang pas agama tadi di tuntunan karena kewajiban kalau suami paham tentang agama istri paham agama insyaallah perjalanan hidup sesuai yang dituntun karena tercapai buat rumah tangga yang sakinah ketentraman wadah saling mencintai warah saling menyayangi udah kalau suami mencintai istri istri mencintai suami ya istri menyayangi suami suami menyayangi istri udah ini tercipta rumah tangga harmonis itu perlunya ngaji itu selamat mencintai selamat mencintai selamat mencintai